Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman YouTube jumpa di tutorial perdana pengolahan data dengan pendekatan tools apa aja ya yang jelas toolsnya cuma pendekatan artinya kita bisa pakai tools kayak Excel spreadsheet spreadsheet SPSS mungkin nanti apaitan R Google data studio dan lain-lain yang penting gimana caranya supaya tujuan kita tercapai ya tapi karena untuk sekarang saya lebih familiar dengan Excel terutama spreadsheet atau Google Sheets mungkin saya akan lebih banyak sharing pengolahan data dengan spreadsheet gitu oke dikesempatan kali ini saya coba untuk melempar kasus atau masalah yang ada di Excel ya sebentar lagi akan saya contohkan kita lihat dulu ini saya pakai Excel berapa ya nggak penting sih tapi cuman penasaran saya dari tadi belum lihat gimana lihatnya ini sini kali oh ini saya pakai Excel 2016 ya cuman kalau nanti teman-teman ikutin pakai versi berapa pun kayak nggak masalah karena untuk di sharing kali ini ini saya hanya akan bermain di fungsi Vlookup gitu ya basic sih tapi saya akan coba kasih dari basic sampai yang agak-agak advance ya mungkin nanti saya akan tunjukkan eh tools yang lain ketika Vlookupnya udah mulai saya advance gitu untuk awal-awal casenya saya akan contohkan keksel aja dulu oke cerita saya punya data disini biasalah contoh-contoh yang simple kayak barang dan harganya ya biasa kalau kita punya toko itu mungkin akan ada ID barang kayak disini terus ID barang ini merujuk ke nama barang nama barang itu punya referensi atau informasi lain kayak harganya nah gimana caranya permasalahan pertama itu kita hanya dengan mengetikkan ID terus nanti muncul nama nama barang sehingga kita bisa tahu harganya berapa nanti kalau kita ketikkan jumlah di total ini nanti otomatis harga dikali jumlah sama dengan total kayak gitu oh iya selain nama barang kita juga pengen meng-recall atau mengambil referensi referensi atau informasi harganya coba bisa nggak kalau dengan EXO kita merecall kedua informasi tersebut nama barang dan harga sehingga kalau kita mengetikkan ID dan jumlah nanti kita akan dapat informasi total kayak gitu kita coba dulu ya kayak misalkan di sini ID nya A1 sampai A5 saya buat yang simple aja saya buat A1 dulu nih sebagai referensi atau nilai rujukan nama barang ini yang kita mau ambil dari worksheet sebelah worksheet data oke kita coba gunakan fungsi VLOOKUP ketik pelan-pelan aja ya karena ini bukan khusus mengetik nah VLOOKUP tadi langsung gitu saya bukan tekan enter tapi tekan tab kadang-kadang saya lupa enter jadi error kalau enter jadinya kayak gini ya VLOOKUP saya enter, nah error nah kalau di spreadsheet itu dia enter juga bisa jadi kalau di Excel kita harus pampang terutama saya karena nggak jago ngetik ya tab nah disini ada keterangan-keterangan apa aja yang harus kita masukkan ini disebutnya parameter sebenarnya jadi parameter 1,2,3 dan seterusnya yang pertama ini lookup value atau referensi nah disini kita klik aja yang kedua table array atau rujukan nya yang mau kita ambil datanya dipisahkan oleh apa titik koma ya oke kita kesini nah kalau fillup itu kan kita harus menyorot semua isi table oke disini kita langsung tekan F4 ya biar terkunci artinya kalau kita geser nanti di sheet atau di worksheet lookup kebawah datanya itu tetap aja bermain di table ini nanti ke depan akan dipahami oke kita kasih pemisah lagi titik koma nah indeks ini berarti dari table ini informasi mana yang kita mau ambil katakanlah saya mau ambil harga dulu ya biar agak ekstrim gitu dari 1 ke 3 indeksnya 1,2,3 berarti kita akan ambil next ke 3 harga oke nah disini ada tuh true sama false approximate sama exact apa maksudnya maksudnya adalah kalau kita approximate itu sebenernya nanti yang mirip-mirip bisa kita ambil gitu jadi dia tuh gak pasti banget jarang dipakai sih sebenernya intinya gitu nah biasa orang ngambil yang false atau exact match biar nilai yang kita ketik itu bener-bener sama kayak rujukan yang mau kita ambil oke misalkan kita ketik A1 gitu di kolom sebelah ya di sheet sebelah ya nanti yang kita reference atau rujuk dari worksheet yang kita akan ambil informasinya itu bener-bener sama gitu A1 sabun 5000 kita pakai ini aja ya false tapi daripada kita tulis false sebenernya parameter ini bisa digantikan dengan angka true itu 1 false itu 0 kita pakai angka aja biar gampang oke tempat 5000 kalau sekarang kita tulis disini A2 kosong karena belum ada rumusnya kita tarik aja ke bawah ops 3000 apakah benar A2 itu 3000 betul tapi permasalahannya kita belum dapat nih belum dapat informasi nama barang ini juga salah lagi ya harusnya disini tuh berarti kalau kita mau nama barang rumus ini kita ctrl C aja klik atau ketik tekan escape ya sc yang samping kiri atas harus belum musuh copy disini klik dua kali nah balikan kalau gak salah kita indeks yang tiga itu untuk informasi harga ya kalau untuk nama barang di kolom kedua ini juga sama nih berarti kita tarik aja sikat 3000 sabun 5000 sikat 3000 sabun 5000 oke udah bisa nih tinggal kita tulis aja nih misalkan jumlahnya mau berapa pembelian sabun 10 karena kita pengen menghebar nasi atau buat cadangan sebulan sebulan 10 sabun tiap tiga hari ganti totalnya gimana tiga rumusnya sama dengan harga dikali jumlah 50 ribu oke oh ini belum ada total jumlahnya ya biar enak ini kita pakein pemisah aja oke ini juga sama kalau kita pengen misalkan sikatin satu aja deh oke tiga ribu biar ada perubahan ganti dua deh enam ribu itu tapi tadi ya kita belum bisa gimana caranya merecall hanya dengan satu rumus misalkan disini tapi kita pengen informasi muncul tuh langsung dua harga sama nama sabun enam sabun nama barang sama harga tuh langsung dapet gitu kalau kita ketik di sini jadi ketika kita ketik misalkan A3 nah yang muncul informasi itu ketika misalkan odol sama dua ribu nah ketika kita ketik saya masih kosong kita ketik A3 musuh odol disini langsung dua ribu gitu apalagi nanti ya ini rumus tambahannya kalau kita ketik pengennya juga gini misalkan kita ketik dua disini nah disini langsung otomatis kan tapi kita juga pengen misalkan kalau misalkan ininya kosong nih walaupun kita ketik jumlah ini belum kehitung kan kalau sekarang itu gini misalkan kita ketik disini ya eh lima misalkan jumlahnya kita tarik rumus ini nah ini ada kan walaupun ini bukannya eh hasil penjemahan tapi tetap aja ada angka yang kita pengen walaupun misalkan disini ada angka lima gitu ya disini itu kosong nih walaupun ada rumus sebenarnya disini disini ada rumus misalkan gimana caranya oke seperti yang saya bilang tadi di awal ya kalau untuk tools kita bisa pakai apa aja bisa excel bisa apapun terutama yang gampang didapet gitu tapi intinya dengan excel saya sendiri belum bisa menemukan gimana caranya menyelesaikan beberapa problem tadi gitu nah untuk itu mari kita pindah tools dulu ya jadi jadi kalau emang teman-teman mau mengembangkan solusi dari problem minjangan excel silahkan gitu ya tapi kalau disini saya pengennya gimana cara menyelesaikan itu dengan cepat gitu oke oke nah disini oke kita berarti bikin data dulu ya bikin data kayak tadi kita copy aja berarti ini referensinya ini kita copy kita copy referensinya kesini script sheet oh iya saya belum bilang mungkin masih ada yang belum familiar ya jadi kalau untuk script sheet ini adalah fasilitas mirip banget kayak excel yang dikasih google gitu kita bisa dapetin kalau kita ada buka google chrome misal kita klik aja disini nih kalau kita ada login ya nah disini ada tuh drive oke nah di drive ini nanti banyak file file yang udah kita buat kalau emang kita sering pakai drive gitu ya tapi poinnya untuk bikin script sheet kita klik baru klik script sheet nanti muncul kayak gini nah gitu ya oke eh kita pengen solve problem yang tadi ini kita kasih nama juga data terus sama yang kita tadi ya yang mau kita buat itu kita kasih nama look up oke kita ambil judulnya tadi bedanya tuh ada jumlah ya disini dan total oke nah gimana caranya ketika kita ketikan ID nya 6 barang muncul harga muncul jumlah yang kita isi ya jadi yang kita isi itu katakanlah kita kasih warna aja deh biar kelihatan kasih warna jadi ini kolom yang boleh kita sentuh misalnya otomatis oke nah coba ya kita ketikan dulu disini A1 wah belum keluar ya karena kita bisa merujuk informasinya ke tab atau worksheet yang data ini oke kita mulai buat rumusnya sama dengan vlookup oke yang tadi saya bilang untuk buka Excel kalau disini itu kita bisa tekan enter sama aja sama aja oh nggak nggak mau sini gini ketika kita ketikan vlookup nah dapet nah kita ketik enter kayak gitu nggak error kita rajuk disini nilainya kita harus pastiin nih kadang-kadang sepilas juga disini kita pakenya pak titik koma atau koma out pakai titik koma saya sebenernya lebih suka pakai koma sih ya jadi saya coba atur dulu saya nggak lebih tenyaman pakai titik koma karena kadang-kadang tuker-tuker tuh pas nulis pemisah di parameternya jadi saya coba pakai eh koma aja ya koma itu pengaturan lokasinya harus diganti Amerika yang lain juga mungkin ada yang pakai koma tapi yang saya tahu Amerika juga bisa pakai koma oke maaf ya itu kalau diluar lagi ada ibu ibu lagi pada ngobrol ya biar lebih natural aja sih sebenernya jadi nggak ada yang di rekayasa dalam pertaman ini oke kita lanjut jadi kita udah dapat nilai untuk reference style rujukannya tinggal sorot data yang mau kita ambil ini kan jangan lupa tekan F4 sama aja di Excel atau di spreadsheet juga koma oke 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 kita lanjut terdapat ya tadi nilai rentang yang mau diambil dari mana datanya sekarang tinggal nilai indeks ya misalkan kita mau ambil namanya ya tadi ada di kolom kedua oke sabun sudah ada ya bilang koma lagi koma lagi kita mau ambil ekstrak kalau bukan hanya yang mendekati tapi yang benar-benar mirip yang mau enter iya sabun tadi itu kita pengen gimana caranya selain dapat nama barang juga harganya di spreadsheet itu ada pengaturan ini yang membuat array gitu ya nah apa itu array bisa dipelajari kemudian tapi ikutin aja ya saya tulis untuk gimana caranya memanggil dua informasi sekaligus dua atau tiga ya tergantung kita punya berapa nah gak cukup sampai disini tapi di depan kita harus menuliskan array formula ini kenapa saya pakai split sheet karena array formula itu gak ada di apa namanya excel oke sekarang kita dapat langsung dua kita akan buat satu hal yang apa namanya ajaib bisa dibilangnya gimana caranya kita cuma nulis disini satu rumus tapi dia bisa menjangkau referensi lain artinya kalau kita nulis A1 A2 kita cukup tulis disini tapi langsung otomatis nanti keluar yang mulai odol sikat dan lain-lain itu terus belum masuk situ kita beresin dulu ya eh informasi yang ada disini jadi kita tulis dulu rumus untuk total total itu rumusnya apa kemudian harga dikali jumlah oke 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 kita lanjut tadi videonya saya pause bentar jadi sampai dimana ya oh iya pengalian antara harga dan jumlah untuk menentukan nilai total di bawah nah ini sebenarnya lazim ya kita tarikan ke bawah tarik ke bawah gitu kan atau kita klik dua kali tapi kalau kita manfaatin formula array atau lengkapnya array formula tadi ya ini kita bisa hanya cukup tulis satu formula di satu sel aja kayak misalkan gini nah daripada saya hanya nulis C2 jadi kalau D2 disini saya bisa langsung tulis C2 sampai C6 sekalian ini juga sama kalau masih agak bingung ikutin dulu nanti akan tahu hasil dan insya Allah akan lebih murah oke ini kita tutup kurung eh buka kita tutup di depannya kita tinggal tulis lagi array formula nah saya langsung aja ngasih shortcut gimana caranya menginsert atau menyisitkan secara otomatis array formula di depan formula yang kita buat yaitu tinggal tekan keyboard itu apa ya alt shift enter no 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 control shift enter saya coba saya coba dulu ya ctrl shift enter oh iya betul ctrl shift enter bersamaan terus enter lagi oke nah disini kosong tapi gimana caranya kita pengen kalau emang nilai barangnya kosong nih ini kan ini kan nilai barang lainnya yang ID A2 sampai A5 saya belum buat nih kita pengen ini nilai nggak bisa keluar gitu gimana caranya nah bisa kayak gini nih kiri formula kita pakai if jadi if lagi barangnya kosong oke kosong ya kita mau dikosongin aja kalau memang ada isinya baru kita jalanin formulanya ya enter oke ini masih belum orai ya A2 sampai oke 6 oke ajaib kan oke kalau masih belum familiar kita masih ngerasa itu ajaib kalau udah ngerti ya kadang juga masih ngerasa ajaib ajaib dikit oke oke ada yang belum clear disini kayaknya nah ini dia kita belum jadiin rentang syaratnya harus jadiin rentang juga nih biarin bisa baca enter aja disini n e nah ini tabung kemudian coi n gimana cara ngilang n e nya ya disini kita sisipin aja fungsi if yaitu n e buat ngilang n e enak ya mukanya silangkan oke sekarang kita tulis jumlah ya hmm misalkan ini cuma eh spode ada kan nah biar agak acak biar lebih kerasa fungsi vlookupnya ya langsung aja panggil A5 ya A5 oke A5 masuk 0 ya jumlahnya nih jumlahnya ini jumlahnya ini cekan 5 35 ribu tuh ya A5 piring 7 ribu A5 piring 7 ribu A5 oke itu eh sharing pertama soal fill up dari yang basic ya di Excel tadi ini rumusnya bisa di stop videonya nanti kalau mau apa di pause kalau mau lihat ini yang di spreadsheet nya ya formulanya ada disini bisa di pause kalau mau lihat ini untuk formula dari metode tahunnya oke gitu ehm like kalau suka please like aja yang banyak kalau nggak suka nggak apa-apa ini video perdana ke depan mungkin kalau yang bermanfaat atau saya lagi isang-isang pengen bikin video saya akan buat buat lagi oke gitu sekian agak panjang ya saya harus belajar bikin video yang lebih efektif oke terima kasih udah nginap sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh